sahabat kapi break channel jadi saya sedang berada di dalam kabin Toyota Avanza Veloz Veloz tahun 2017 ini 1,5 jadi ini fiturnya teman-teman bisa lihat juga enggak terlalu yang banyak perbedaan dengan yang tipe G ya kan jadi ini ada apa namanya tribal aja disini speaker kecil kalau posisinya sama juga seperti yang Toyota Toyota lain ini kalau ini kebetulan Matic ya teman-teman nah tapi untuk Matic nya di 1500 ini saya anggap untuk torsinya sangat stabil jadi tidak ada kayak kejutan-kejutan atau ayunan-ayunan nah karena dia kan sisinya sisi lumayan gede ya teman-teman nah jadi kalau untuk kabin belakang saya perlihatkan nah ini kabin belakangnya cukup longgar nah yang di atas kita ini ini ada double blower nya teman-teman jadi kalau bentuknya masih original sekali teman-teman semua yang membutuhkan mobil MVV saya saya rasa kalau untuk apa namanya endurance nya yang lebih tahan lama dan lebih awet saya rasa ya ini adalah pilihan yang cocok nah kalau dibanding dengan yang Avanza Avanza terbaru yang tarikan roda depan ini akan lebih bertenaga ketika kita memang berada di wilayah atau berada di tempat-tempat yang penuh tanjakan-tanjakan yang ekstrim nah ini lebih mempunyai daya dorong yang luar biasa teman-teman Oke nanti saya akan perlihatkan juga sisi atau apa namanya tampilan-tampilan di luar kabinnya teman-teman ya Oke ini loh ronggar dia ini kalau ini ya juga sama termasuk dengan Xenia pun hampir sama masih ini untuk handle nya maupun untuk power Windows nya juga sama nggak ada perbedaan hanya terlihat perbedaannya itu di sini nah ini di model apa namanya speedometer speedometer nya terbeda tampilannya teman-teman dan ini udah ada udah ekos ekos ekosistem ya LCGZ low cost go green oke oke teman-teman jadi nanti kita akan lihat dulu kondisi bagian luarnya jangan kemana-mana ikuti terus saya tentunya masih di copy break channel teman-teman jadi tadi saya juga baru ganti oli dan ganti filter oli Nah kalau ganti oli biasanya saya paling cepat tuh 5000 km sudah saya ganti atau paling maksimal tuh 10.000 nah kalau untuk filter sendiri biasanya saya dua kali ganti oli dua kali ganti oli baru satu kali saya ganti filter teman-teman Nah kalau untuk ini karena ini metik nah metik jadi kalau untuk ganti oli metiknya ini kisaran 30.000 km baru kita ganti oli metiknya jadi jangan lupa teman-teman kalau untuk perawatan mobil jangan sampai telat karena ini hanya untuk endurance nya jadi kalau memang yang perawatannya rutin berkala saya rasa untuk kondisi mesin dan juga yang lain-lain tuh akan lebih terjaga sempat copy break channel jadi inilah dia bentuk bodi luarnya disini ada action chrome ada bannya lumayan luarnya ini lebih tebal dibikin dan lebih menambah kesan macunya ini bentuk headlamp nya seperti ini ini juga lebih terkesan macu dibanding sama adik-adiknya teman-teman nah grillnya ini juga kelihatan terlebih besar dan lebih sangar pastinya nah teman-teman bentuknya seperti ini dan masih sangat bisa dibawa ke tempat acara atau ke pesta-pesta ya tidak malu-maluin teman-teman dan ini masih punya gengsi dibanding dengan Avanza yang keluaran terbaru nah nah teman-teman jadi untuk konsumsi BBM nya ini cukup irit walaupun dia 1500 di Avanza Veloz 1,5 ini konsumsi bahan bakarnya kalau untuk dalam kota itu kisaran 11 sampai dengan 15 11 sampai dengan 15 km per liter tapi kalau kita keluar kota kurang lebih 13 sampai 18 km per liter nah ini dia bentuk ininya spionnya nah jadi oke teman-teman kira-kira inilah review saya tentang Toyota Avanza Veloz tahun 2017 bagi teman-teman yang ingin mencari MPV dengan desain futuristik dan juga harga yang lumayan terjangkau saya rekomendasikan untuk mengambil Avanza Veloz ini terima kasih telah menyaksikan KPD Channel jangan lupa ya tetap like comment and subscribe bye bye Oke teman-teman jadi inilah dia tampilan dari speedometer dan juga tampilan dari RPM nya dan ini untuk apa namanya puluh pump jadi ini untuk indikator bahan bakarnya ini adalah tipe Avanza Veloz 1,5 metik teman-teman misalnya tadi baru saya ganti oli ganti oli ganti olinya tadi berikut filter 380 ribu jadi filternya 40 olinya 4 liter 340 dan ini bentuk ininya nih untuk air conditioner nya ini kontrol blower kontrol blowernya ini kontrol untuk temperaturnya nah ini kalau untuk tampilan dashboardnya seperti ini teman-teman ya full black baik dari dashboard maupun ke rim door atau ininya backlighting nya termasuk dari jog nya jog nya juga full black nah ini double blower nya eh satu lagi teman-teman ini dilengkapi dengan dua penerangan lampu ruangan kalau malam dan itu juga ada di belakang teman-teman bisa lihat ada sabuk pengaman untuk anak-anak nah ini untuk kabin belakangnya cukup luas selebihnya tampilannya sama dengan Avanza Avanza lain di tahun yang sama di 2017 jadi itu lah yang dapat saya sampaikan teman-teman yuk sama-sama kita kulik lagi lebih dalam apa itu Avanza Veloz 1,5 2017 oke oke sahabat copy break jadi di Avanza Veloz 1,5 ini dan Avanza Avanza lainnya yang metik terutama ini kan ada tombol shift lock nah shift lock ini mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu shift lock ini kita pakai ketika kita mau parkir dan harus netral posisinya jadi bisa di maju mundurkan atau didorong sama tukang parkirnya biasanya jadi kalau mesin mati kalau seandainya tidak di posisi P parking itu biasanya nggak bisa dicabut kuncinya tapi harus kita posisikan ke netral bagaimana caranya ya tekan tekan ini nah kita tengok itu belakang nah dia bisa netral jadi dia bisa di maju mundurin nah gitu tapi kalau nggak kita tekan ini nggak akan bisa berubah-berubah teman-teman ini kecuali mesinnya dihidupin kecuali mesin ok Terima kasih.